Sebulan, aku gak ngeluarin, aku mau ngeluarin di bawah 1 juta, aku bisa. Aktor Tampan Cinta Brian belak-belakan mengaku bahwa dirinya bisa hidup hemat dengan uang 1 juta rupiah per bulan dan bahkan bisa kurang dari itu. Siapa sangka seorang selebriti yang dikenal dengan gaya hidupnya yang serba mewah bisa menekan biaya hidup dan pengeluarannya. Rupanya, angka 1 juta tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan cinta jika dirinya sedang tidak syuting dan hanya menghabiskan kegiatan di rumah saja. Sehingga, menurutnya pengeluarannya lebih banyak untuk biaya listrik saja. Kalau gak syuting, aku bisa ngetes pengeluaranku itu kurang dari 1 juta sebulan. Tapi gak keluar kamar sebulan, karena aku main PS doang. Ya, biaya listrik doang sih. Bimirsa, lalu apakah cinta Brian benar-benar bisa hidup hemat? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Nah, jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Pria bernama lengkap cinta Brian Glenn Roberts ini menjalani hidup yang sederhana dan mandiri. Dirinya bisa berhemat dan menekan biaya sehari-hari dengan memasak makanannya sendiri. Ia tak segan untuk pergi ke pasar dan membeli kebutuhan yang ia perlukan. Bukan peli terhadap diri sendiri. Cinta Brian bisa berhemat dengan hanya menghabiskan uang 1 juta rupiah per bulannya lantaran ia mengetes kemampuannya dalam menyimpan uang. Namun di sisi lain, dirinya juga tak bisa menahan diri untuk membeli barang-barang yang diinginkan seperti gadget hingga sepatu meski menguras kantongnya. Cinta pun berusaha memanajemen keuangannya sebaik mungkin dan diungkapkan bahwa perihal masalah keuangan cinta banyak belajar dari sang ayah. Aku cuma pengen ngetesnya seberapa sih kemampuanku menyimpan uang. Ternyata bisa. Cuma bulan berikutnya ya adalah geget baru, mainan baru, PS4, PS5, semua game-game. Habis juga. Sepatulah. Jadi keluar banyak juga. Cuma aku masih bisa kontrol itu. Itu yang aku dapat dari papaku. Jadi, cuman aku imbangin. Karena papaku tuh ketat banget semua uang. Jadi dia tuh kerjaannya tuh hanya hobinya buat uang, buat uang, buat uang. Tapi aku gak pernah liat dia menikmati uang itu. Dia hanya memberikan kalau misalnya kakek nenekku dari luar negeri dateng, disewain kotor yang bagus, pokoknya apa-apa bagus, disayang. Tapi aku gak pernah liat dia ngelakuin tuh ke dirinya sendiri. Nah, kalau aku, aku staycation lah. Jalan-jalan, liburan. Walaupun di Jakarta, maksudnya. Kan papaku kerja di Bali. Serpis diri sendiri ya? Iya, staycation. Maksudnya, walaupun aku kerja di Jakarta, aku liburan juga di Jakarta. Gak masalah. Nah, papaku kalau liburan di Bali, ya dia kerja di Bali gak mau liburan di Bali. Kerja doang dari situ. Ya gimana, mau stress kan? Cuman kalau papa, dia malas. Cara ngilangin stressnya, kerja. Cari duit lagi. Itu yang aku belum bisa pelajar dapet dari papa. Karena aku gak mau kerja-kerja terus. Karena hidup buat apa sih kalau kerja terus uangnya mau kemana? Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.